selamat menikmati pada pukul 8 lewat 45 menit baik kereta api Argo Parah yangannya sudah terlihat dari arah timur mari kita rekam dan abadikan momennya hasil fotonya kurang lebih seperti ini date taken di 18 Mei 2023 pukul 9 lewat 9 menit untuk F nya 5,6 kemudian untuk shutter speed nya di 1 per 250 second kemudian untuk nilai vocal length nya di 28,46 mm dan nilai ISO nya 200 kemudian kita lakukan cropping setelah itu setting up pencahayaan kemudian setting di bagian warna setelah itu menajamkan sedikit dan yang terakhir customize watermark setelah selesai langsung aja export fotonya tunggu beberapa saat dan export selesai oke kita mendapatkan lokomotivitas kereta api Argo Parah yangan dengan nomor seri CC2061381 oke selanjutnya dari arah barat kereta api Argo Parah yangan dengan nomor KA38 yang sudah terlihat keretanya hasil fotonya kurang lebih seperti ini dengan data exit detekernya masih sama di 18 Mei 2023 pukul 9 lewat 11 menit dengan F nya 3,5 kemudian untuk shutter speed nya di 1 per 640 second kemudian untuk nilai vocal length nya di 8,40 mm dan yang terakhir nilai ISO nya 200 oke langsung aja kita cropping fotonya setelah itu setting up cahaya kemudian setting up warna dan menajamkan sedikit kemudian yang terakhir customize watermark oke langsung aja export fotonya sampai notifikasinya berubah menjadi export selesai oke berikut hasil fotonya kita mendapatkan lokomotivitas kereta api Argo Parah yangan dengan nomor KA38 yaitu CC2061501 dengan rangkaiannya yang menggunakan stiker lebaran edisi 1444 Hijriah untuk penempatan watermark nya sendiri di sisi kanan bagian atas oke selesai motret ke 35 saya akhiri terima kasih buat kamu yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir bila ada kesempatan sampai jumpa di video-video berikutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati